Subdit Jatan Ras di Treskrimum Polda Metro Jaya telah melakukan penangkapan terhadap pelaku kasus pencurian dengan kekerasan di dalam angkutan umum terhadap korbannya Andrianto. Kejadian tersebut terjadi di depan Kir Dishub Ujung Menteng, Cakung, Jakarta Timur. Ada pun para pelaku yang berhasil ditangkap petugas diantaranya SK yang berperan sebagai eksekutor atau menusuk korban, DS yang berperan sebagai supir, JS dan RS yang berperan melempar dan membuang korban dari angkot, dan RST yang berperan menggertak korban dengan kunci roda. Modus yang dilakukan para tersangka adalah dengan cara berpura-pura sebagai supir dan penumpang angkutan umum yang kemudian mencari sasaran penumpang untuk dijadikan korban. Dari lima orang tersangka ini, satu orang berperan sebagai supir atau pengembudi angkot, kemudian ada yang berperan menusuk korban dengan pisau belati ini, kemudian ada juga yang berperan mengambil barang-barang milik korban setelah korban tidak berdaya, dan ada yang berperan sebagai yang membuang korban ke wilayah Cilincing, tepatnya di pinggiran kali BKT Cilincing. Selain menangkap para tersangka, petugas kepolisian juga berhasil mengamankan beberapa barang bukti berupa satu unit mobil angkutan umum KWK31 jurusan Pulau Gadung Harapan Indah dengan nomor polisi B2036QO, satu buah pisau belati, lima buah potong baju, serta satu buah kunci roda. Menurut pengakuan, para tersangka mempergunakan uang hasil kejahatan mereka untuk membeli minuman keras. Kini para tersangka terancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan terjerat pasal 365 KUHP. Sampai jumpa di... Sampai jumpa di...